Halo guys, balik lagi di channel Gua Gantengsa Apakah persisnya? Sekali ini kita lagi ada di Kemang Village Kita mau battle minuman bubble yang brown sugar Nah, kebetulan di Kemang Village ini ada 3 brand Semuanya punya varian brown sugar Kita tinggal tambahin bubble-nya Nah, apa aja Bu? Ada dari kluduk 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 Terus? Ada dari koi Koi Kita coba beli yang fettin Fettin apa? Bubble ya? Fettin bubble Yang brown sugar-nya ada juga Kudukannya bunga Kudukannya bagi yang tinggal gula Koi Kudukannya Kedua ini, dari Kedua ini 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 Nah Anya, ada lagi kepala sama ade akal Nah sekarang kita mau battle, tapi battle kita ini pertama kali battlenya di outdoor Langsung dari tokonya di luar studio Yang pertama kita akan ngetes bulu-bulu Bulu-bulu ini dari penampilan tuh Tadi dapet apa namanya, dapet cheese? Ini cheese brulee Gulee ya? Gulee ya? Tadi dapet ini Buat bukaannya, pisau bagnya Sama dapet kayak cheese tea gitu Sama dapet Tapi ini kayak soppy gitu ya? Supaya yang plain gitu ya Dari makan sama ade akal Kita cobain Oh dicampur, 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 dicampur Ada kebus-kebusnya guys Coba Coba rasanya bagaimana Ini normal ya, semuanya normal ya Esnya normal, gulanya normal Buat banyangnya Buat banyangnya apa? Banyang banget Banyang, terus yang brown sugernya merasa Terus Banyang, bilang enak Jadi biasanya kalau gulu-gulu itu disajikannya, bottle-nya itu dalam keadaan hangat Jadi waktu pas diminum itu rasanya enak gitu kan Masih kenyal-kenyal hangat gitu Nggak hangat sih, cuman lebih kenyal karena dia itu dari rice cooker gitu Dia makasihnya kayak di rice cooker gitu loh Iya gitu, masih agak hangat gitu Kenyalnya itu nggak hangat juga sih, karena udah kena dingin Biasanya kalau udah agak lama gitu kan suka yang kenyalnya agak keras gitu Nah ini masih kenyalnya itu enaknya disitu tuh Terus atasnya itu ada krim-krim Ini kebetulan dia yang... Yang apa namanya? Apa namanya? Cisi blue lebron selar-selar krim boba Nah itu kebetulan cuman ada yang itu ya Atau nggak tau ya mungkin yang varian lain bisa ditambahin boba, nggak tau juga Tapi overall boba-nya enak ya Tapi banyak suka Bobanya enak, kenyal, bel tea-nya Tea-nya gimana? Udah ketutup sama brown sugar-nya kayaknya Maksudnya lebih banyak brown sugar-nya Jadi tea-nya nggak begitu rasa Tidak ketutup Atau karena boba-nya kemanisan? Atau juga Ini mungkin karena normal ya? Ya mungkin itu yang terlalu... Jadi kayak testnya ngawannya Oke Next? Next! Lanjut! Nah sekarang yang kedua Ini adalah koi Ini jujur aja ibu gue pertama kali nyobain dari koi ini Yang brown sugar milk Sama, ayah juga baru pernah makan Ini apa boba-nya yang namanya? Ini namanya golden bubble Sama aja ayah yang beli sama itu Kita cobain, kita beli dua nih Satu yang brown Satu lagi apa deh? Ini yang... Petit Petit milky Ini kabelnya Ini lebih kayak mutiara es dogger ya Cimik-cimik gitu Ya mungkin kalau anak-anak cocok ya Guys, guys Tadi... Tadi kan lagi dikasih Terus ada... Topi-nya Kayak James gitu Kira-nya masalah itu James beneran Ternyata Masak... Puding Oke gimana pokoknya Ini rasanya ini Beda banget sama yang tadi Tadi tuh sweet banget Ehm... Gimana tanya? Kayaknya saya cobain dulu deh Ah iya Cobain sedikit Ehm... Gimana ya? Pokoknya yang pertama kali ibu rasain tadi tuh kayak agak pahit Teh-nya tuh lebih berasa Dibandingin gulut-gul Ehm... Karena mungkin Kalau gulut-gulut tuh Ehm... Brown boba-nya tuh Lebih dominan rasanya Terus Karena dia beli cheese brulee Nah dia ada cheese-nya kan Jadi... Guntinya itu gak terlalu... Menonjol banget Pokoknya nih yang tadi Gulu-gulu lebih milky Lebih creamy kan Kalau ini tuh lebih light Lebih milky banget Lebih light tehnya lebih berasa Lebih light tehnya lebih berasa Terus Saiz boba-nya lebih kecil Daripada bumbu Bumbu Bonus Petit 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 bottle Rasanya lebih hambar Ini tadi bisa napa? Ehm... Lebih Hambar Guys Bagusnya ini Gila ya Ini udah kecil lagi Ini udah kecil lagi Ini udah kecil lagi deh Ini udah baby lagi coba Ini gimana ya Enak gak? Tanya Manisnya? Manisnya pas ya? Manisnya? Kurang manis gak? Baby banget Wah Bukan anak-anak Anak-anak tuh pasti suka yang Petit bubble milk itu Coba masalah Kayaknya kalau petit Lebih buat anak-anak ya Tidak mau yuk Harganya cuma Rp20.000 Ini berapa tadi? Itu tadi Rp38.000 Rp38.000 Berarti harganya sama kayak gulu-gulu Gulu-gulu tadi juga cukup Ini lebih kecil banget I got it Nah gulu-gulu tadi Rp38.000 Terus saiz yang large Large Tadi bayarnya pake gopay Jadi nanti ada cashback 20% Kalau ini ukurannya apa tadi? Koi Koi yang large Yang ini Eh ini medium deng Sorry Dia cuma ada small sama medium Ini yang medium Yang smallnya yang tadi Ini smallnya Udah small Udah small Udah small Udah small Oke Koi 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 tadi harganya Wait Yang petit Double milk tea Itu Rp20.000 Yang ground sugar milk Plus bubble nya Ini Rp38.000 Harganya yang sama Oke Sekarang yang Tiga Tiga Next Oke guys Ini adalah Yang terakhir Yang terakhir Ini namanya Brown Apa? Brown sugar milk tea Ini Mas bubble 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 Harganya sekitar Tadi lupa ya Stroke nya Gak tau dimana Mungkin sekitar Rp38.000 Atau Rp38.000 Sekitar segitulah Coba 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 cobain dulu Joss Goss Goss Nah Udah dicoblos nih Mari kita coba Mari kita coba Mari kita coba Gak pakein lu gak pake Gak pake Gak pake Kalo bubble nya sih ya Dari sisi kekenyalan Ayah lebih milih koi Atau gulu gulu Kalo suruh pilih satu Pilih salah satu Pilih salah satu sih Bubble nya ya Bubble nya gulu gulu Nah cuman kalo dari Brown sugar nya Ini Gak terlalu berasa Kalo itu kekenyalan Gue lebih pilih Gulu gulu Tapi kalo Gulu gulu Kalo milk tea nya Eh kalo brown sugar nya Sorry Masa brown sugar Kana ini Masa brown sugar Milk tea nya itu Milk tea brown sugar Kalo 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 gulu gulu kan Brown sugar nya itu Yang bubble nya Kalo ini Milk tea Brown sugar Bubble nya Biasa Jadi Lebih Berasa Kalo menurut ini Brown sugar nya Yang berasa malah Gulu gulu Iya Karena dia memang Bubble nya yang brown sugar Nah cuman kalo koi Kalo koi tadi itu Milk tea nya itu Berasa Brown sugar nya Walaupun dia Bubbles nya Bubble Bubble Biasa gitu Sekarang saatnya Menentukan Siapakah Brown sugar Yang paling menang Yang antara ketiga Merk tersebut Ketiga merk Ketagihan 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 Oke guys Mas tala udah selesli Mas tala mana ya Mas tala mana ya Itu dia Lihat Dia meter Ayo nyesel Dia nyesel disitu Oke guys Tadi battle kita Tentang Tentang Milk tea Brown sugar Dari tiga merk Yaitu Bulu Dulu catain dan koi Oke, udah kita review bubbles-nya, Melty-nya Kalian bisa dengar sendiri Oke, itu review dari kita Keluarga Musang signing out Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe Semoga menjadi referensi yang baik Untuk kalian dalam ide Melty Brown Sugar Sampai jumpa di battle-battle berikutnya Bye-bye Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe sub indo by broth3rmax